Oke guys, kita balik lagi di serial podcast by Obin 70. Seperti podcast-podcast sebelumnya, kita kali ini bakalan ngobrol sama bintang tamu. Bukan bintang tamu sih, udah sering ada. Enggak. Silahkan perkenalkan diri, mbak. Enggak usah, udah pernah. Udah pernah. Yaudah, jadi topik podcast bahasan kita hari ini apa nih? Apa? Leberan. Apa kan tadi? Tadi briefing. Leberan. Karena hari ini Hamin 2. Sekarang tanggal, berapa sekarang? Tanggal 22. Lebaran itu tanggal 24. Oke, berarti ini Hamin 2. Dan kenapa kita pilih topik lebaran itu kayak ganjel aja sih. Menurutku lebaran tahun ini beda banget sih sama lebaran-lebaran sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Tapi buat disclaimer, kita gak merayakan lebaran sih sebenarnya. Tapi ikut menikmati. Tapi ikut menikmati ya, karena ini hari libur nasional kan. Biasanya kalau kita sekolah, kuliah, Hamin 2.17 itu libur. Jadi udah otomatis kita ikut melaksanakan kegiatan lebaran ya. Kita ketemu keluarga jauh, kita mudik, kita jalan-jalan. Ya ikut dapet vibes-nya gitu lah. Tapi kok menurutku yang harus kita bahas tuh lebaran tahun ini nih. Gara-gara covid-19. Menurut kamu gimana nih? Sepi. Semarang biasanya dari Jakarta kayak gitu banyak yang mudik ke Semarang. Semarang tuh termasuknya rame waktu lagi lebaran. Ya, kerasa sih bedanya. Terus jadi sepi deh. Karena kan ada PSBB larangan mudik. Ya, larangan mudik. Itu sih. Selain sepi orangnya juga suasananya sih. Kalau aku lebih nilainya kayak gak ada sepanduk-sepanduk. Mohon maaf layar batin gitu. Iya, selamat lebaran. Kami mengucapkan apa. Atau kalau di rute-rute jalan luar kota tuh ada apa? Posko-posko mudik. Macet. Kemarin aku baru lewat tol Transjawa. Lenggang banget. Biasanya pasti macet. Apalagi dulu sebelum ada tol ya. Gak tau kamu nikmatin apa enggak dulu. Ada yang namanya jalan pantura tuh. Wah, bisa berhenti mobil di situ. Udah bukan macet merayap lagi. Iya, benar. Macetnya berhenti. Pernah sekali. Oh, iya. Makanya. Dan itu tuh kita kehilangan itu tuh. Kayak feel-nya tuh hilang gitu loh. Udah gak ada lagi suasana-suasana lebaran. Ya, walaupun sebil ya. Sebenernya kalau lagi macet. Tapi kalau lagi... Iya, tapi ya itu salah satu yang harus dinikmati. Itu bumbu-bumbu lebaran ya macetnya itu salah satunya. Berhenti di bom bensin, makan bakso, udah capek. Aku pernah dari Furlokerto ke Semarang tuh harusnya 5-6 jam tuh sampai 10 jam tuh pernah gara-gara lebaran. Itu belum ada tol? Itu belum ada tol. Sama yang tol pun lebaran-lebaran tahun kemarin kan? Sampai banyak yang meninggal tuh di tol berbes exit. Brexit-Brexit kalau kalian tahu. Banyak banget yang meninggal karena saking macetnya lebaran. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya? Itulah. Jadi tahun ini tuh betul bener-bener kosong banget. Di tol tadi kita lenggang banget gak sih? Ini kita di jalan luar kota juga. Gimana ya? Ya normal kan? Gak macetnya ya rame-rame biasa lah. Hari biasa juga gini. Gak ada posko, gak ada apa kek. Ada kepala daerah ngucapin lebaran aja gak ada semanduknya loh. Di kita. Tapi yaudah sih kita juga harus sama-sama ngerti kan. Emang lagi pembatasan sosial gini. Iya. Biasanya kan lebaran juga identik sama. Belanja baju baru kayak gitu. Tapi karena... Aku enggak sih itu. Tapi kan kebanyakan orang kayak gitu. Bukannya tetap rame. Jadi maksud kamu sekarang lebaran tahun ini gak dapet baju baru gitu? Bukan. Aku kan gak merayakan. Tapi maksudnya ikut jalan-jalan ke mal. Iya. Maksudnya emang kita gak merayakan. Tapi lebaran tuh lama-lama udah budaya nasional. Kita jangan lihat sisi religiusnya. Tapi sisi kebudayaannya. Pasti kamu ngerasain juga lah namanya baju lebaran. Paling gak ke mal beli baju ya kan. Iya jalan-jalan. Karena sepupu-sepupu lain juga beli baju. Misalnya gitu kan. Ada sepupu datang. Ada sepupu datang dari Jakarta. Jadi diajakin jalan kan paling gak ke malam. Sebagai tuan rumah kita kan pasti ngajak mereka jalan kan. Nah ini lebaran tahun itu gak ada. Iya sepi. Untungnya kita yang pacaran satu kota misalnya. Kalau yang beda kota gimana? Yang beda kota awal-awal corona udah putus. Oh iya. Jadi buat kalian yang belum putus. Gara-gara corona ini selamat sih kalian survive berarti. Banyak loh yang gugur. Jadi ya itu. Balik lagi ke lebaran ya bedanya di situ. Jadi menurut kamu suasana gini bakal sampai kapan nih? Corona-corona gini. Gak tau makin sampai ya. Aku gak nyangka sih. Dari mulai kejadian bulan Maret. Apel gitu menurutku lebaran bakalan tetap rame. Maksud bukan tetap rame sih. Coronanya ini bakalan selesai gitu loh. Tapi nyatanya kok belum. Padahal udah bulan ketiga. Malah per hari kemarin ya namanya 900. Berapa yang mau sih? Hampir seribu tuh gila loh. Kalau kalian nonton berita tuh. Tapi ya emang rakyat Jakarta juga lucu-lucu sih. Apa di Tanah Abang rame. Tapi kalau aku sendiri kok gak bisa nyalain rakyatnya sih. Karena gimana ya. Sebulan pertama nih bisa nurut. Dua bulan pertama. Tapi lama-lama jenuh juga. Dalam arti butuh makan loh. Kandungin di depan ada motor. Malpotnya bersih banget. Masuk gak ya suaranya? Semoga gak. Semoga gak ya. Gitu. Ada yang menurut amain lagi gak? Apa ya? Gak ada deh kayaknya. Lebaran yaudahlah. Pokoknya lebaran tahun ini beda dari lebaran-lebaran sebelumnya. Sepi. Dan kita berharap mudah-mudahan ini. Cuma sekali ini aja. Ini pengalaman buat kita semua juga sih. Jadi kita punya cerita nanti buat generasi-generasi berikutnya. Pernah loh lebaran tuh sepi. Ya kita gak pernah kebayang lah. Ada bakalan ada wabah gini. Sampai bisa menyepikan lebaran loh kemampuannya. Jadi ya memang mungkin. Kejadian gini tuh. Satu dalam satu generasi mungkin. Atau satu dalam tiga generasi. Jadi dibilang bersyukur juga. Juga-enggak tapi ya buat pengalaman kita lah. Buat pengalaman kita semua. Buat cerita. Bisa loh. Dan mudah-mudahan harapan kita semua sih. Ya udahlah ya tahun depan jangan. Mudah-mudahan pas ini semua udah selesai gak sih? Udah lah. Cepat selesai. Biar kalian juga yang perantauan. Yang apa bisa ketemu sama orang tua. Wah banyak yang gak ketemu lu banyak. Gitu. Jadi mungkin udah kali ya? Gitu aja buat podcast kali ini? Iya. Oke. Terima kasih guys yang udah dengerin. Thank you. See you in the next podcast. Bye. 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 Terima kasih.